Halo apa kabar teman-teman musafir rock and roll semoga sehat dan baik-baik semua ketemu lagi dengan saya jini saya pengen berbagi cerita tentang seputar pertanyaan yang sering dilontarkan teman-teman apakah harus bisa bahasa inggris bang untuk ke amerika kalau cuman sekedar apply kisah kalian tidak perlu bisa bahasa inggris karena sepertinya bisa berbahasa inggris dengan baik dan benar kita diberi pilihan yang bisa berbahasa inggris dan tidak bisa berbahasa inggris jadi saat membuat kisah itu sama sekali tidak masalah kita tidak bisa bahasa inggris namun ketika kalian bertujuan ke amerika saran saya paling tidak kalian sudah bisa bahasa inggris dasar bukan berarti saya bercerita seperti ini bahasa inggris saya bagus tidak bahasa inggris saya biasa-biasa saja mungkin kalau di hitung dari angka 1 sampai 10 bahasa inggris saya mungkin hanya di nilai 6 6,5 atau kurang lebih seperti itu kenapa saya bilang harus bisa bahasa inggris minimal basic karena saat di imigrasi tentunya kalian akan diberikan pertanyaan seperti how long time you stay in amerika tinggal dimana tinggal dimana tinggal apa dan lain-lain tentunya semua pertanyaan itu ditanya dalam bahasa inggris bukan bahasa indonesia bukan bahasa indonesia bukan bahasa jawa bukan bahasa sunda bukan juga bahasa padang oke jadi alangkah baiknya ketika teman-teman kesini tidak bisa bahasa inggris yang standar menurut saya karena tidak semua orang beruntung seperti saya misalnya mendapat petugas yang bisa bahasa malayu seperti saya pernah cerita sebelumnya petugas tersebut berasal dari malaysia dan saya lebih sering menggunakan bahasa pelayu dibanding bahasa inggris tapi kan tidak semua teman-teman mempunyai nasib sama mendapatkan petugas yang juga berbahasa pelayu jadi gini bahasa inggris itu kalau menurut saya digunakan tidak hanya sekedar melewati petugas imigrasi jika kalian mungkin pindah state atau keluar dari bandara pindah state dan perluan lainnya seperti belanja supermarket naiki naik subway dan lain-lain itu bisa kalian gunakan kemampuan bahasa inggris itu bisa kalian bisa kalian gunakan misalnya kalian minta petunjuk untuk mencarikan alamat kenapa kalian kita lihat menanyakan arah subway kalian pulang nomor berapa kalian pulang dimana letak supermarket dimana mulai di terminal dimana menuju stasiun dan dimana kereta kereta kalian di perum berapa tentunya akan lebih baik jika kalian bisa menggunakan bahasa inggris tidak harus pintar yang standar standar saja menurut saya juga itu sudah cukup ya kalau misalnya kalian bisa lebih pinter lebih bagus jadi sekali lagi kalau ada teman-teman yang menanyakan bang apakah perlu bisa bahasa inggris untuk masuk ke amerika jelas kalau menurut saya perlu minimal standar jadi kalau saya untuk teman-teman yang menjad ke amerika dan belum bisa bahasa inggris alat baiknya kalian belajar dulu kalian latihan dulu kalau gak mau bayar bisa dihutupkan banyak latihan bahasa inggris conversation biasa lah seperti saya bilang tadi apa titulan kalian ke amerika kalian bisa bilang long time just 10 days stay in amerika kalian bisa lihat jadi ya pertanyaan pertanyaan seputar itulah kalau bisa udah kalian kalau misalnya kalian sudah berjuang mendapatkan bisa kalian sudah membeli tiket pesawat yang mahal kalian sampai disini terlihat kalian dirijik karena nilai tidak bisa berkomunikasi dalam kesegris itu sangat sangat jadi kalau saya sarankan untuk teman-teman alangga baiknya kalian sudah bisa menggunakan bahasa inggris belajar bahasa inggris sebelum kalian tiba di amerika oke teman-teman jangan lantas jangan jadi cute dengar video ini jangan nanti kalian waduh gua gak bisa ngasih bahasa inggris seperti saya bilang tadi juga saya juga tidak pantai menggunakan bahasa inggris apalagi ketika lawan bicaranya mempunyai dialek yang ya kayak orang-orang polifitom kan dialeknya lumayan seru orang-orang polifitom juga kalau ngomong atau jadi kadang saya sendiri juga lumayan susah menangkap apa yang dia bicarakan seperti itu jadi untuk teman-teman pelakar belajar bahasa inggris mudah-mudahan cita-cita kalian untuk mencapai Amerika terkabul oke sekian dulu dari saya ini Musafiro Kendrol jangan lupa untuk share like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh